Kepolisian daerah Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan tunggal yang menewaskan 8 orang di Malang. Dari hasil olah TKP, diduga kecelakaan disebabkan oleh sopir mobil mengantuk. Tim Ditlantas, Paul Dajatim dan Paul Res Malang melakukan olah TKP di jalur wisata Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Malang. Olah TKP menggunakan teknologi canggih berupa kamera animasi traffic accident analysis atau TAA. Alat ini dapat mengambil foto dan video animasi. Dengan teknologi TAA, petugas dapat mengetahui gambaran penyebab terjadinya kecelakaan. Mulai dari laju kecepatan, jarak pengereman, pergerakan mobil hingga gambaran saat mobil menabrak pohon. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya bekas atau upaya pengereman. Polisi menduga kecelakaan tunggal itu disebabkan oleh sopir mengantuk. Dugaan ini diperkuat oleh keterangan enam saksi diantaranya korban luka ringan. Mereka menyebut bahwa sebelum kecelakaan mau terjadi, kecepatan kedaraan tidak stabil. Tidak menutup kemungkinan polisi akan menetapkan tersangka dalam kecelakaan ini. Penyebab pasti kecelakaan ini dipastikan luka tunggal, luka tunggal karena tidak melibatkan ke dalam lainnya. Kemudian luka tunggal itu dengan menabrak pohon, pohon jawar di penyebab-penyebabnya. Jadi penyebabnya kemungkinan besar adalah karena disugir dalam keadaan ngantuk. Jadi supaya makanya kan dia menyampaikan tidak dalam kecepatan yang turun tinggi, tapi dalam keadaan ngantuk. Sebelumnya mobil pick-up yang membawa rombongan arisan di desa Ringin Anom, kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, mengalami kecelakaan. Delapan penumpang meninggal dunia, sedangkan enam orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Tim Liputan Kompas TV